isu supenter ini kalau di kopling katanya mati kita cek dulu yang dari sininya ini pompa ini filter kita lihat yang dari pompa ke filter keluar solarnya apa enggak nah ini enggak mau keluar harusnya akan mesinnya lagi nih ini mesinnya nyala loh ya ini enggak keluar seharusnya akan keluar berarti ada permasalahan di pompa yuk kita gas dulu kompanya biar mari nah ini pompanya kita mainkan dulu ini enggak mau keluar keluar juga susah jadi koyo macet tuh keluar satu cerit-cerit kok eh gpk padi nak cerit-cerit ini 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 anu filter solarnya dilepas dulu diganti langsung nanti sebelumnya kita cek membran yang ada di pompanya itu biar nanti lancar-lancar saya nah ini kondisi filternya nanti ini diganti saja sebelumnya kita cek pompanya dulu nah ini dia penyakitnya nanti ini kak ya ini kalau filternya punya eh pompanya punya penter itu seperti ini jadi setiap mobil pasti berbeda-beda ya kalau pun ada yang mirip ya mungkin dalam satu produk Hai dibuka dengan sabuk Hai setelah kendor putar pakai tangan ke arah kiri ya rata-rata kalau buka baut yang bergerat itu seperti seperti sebelah kiri kecuali kalau yang Eropa biasanya kanan nah ini ini tabungnya kita lihat di dalamnya isinya waw isi ini dinosaurus enek tiranosaurus Tirek wah macam-macam lagi yang bikin penyakit itu ini ya toh penyakitnya kelihatan gila kan kayak gini yang membranya ketutup yuk kita lanjut proses pembersihan karena yang bermasalah itu membranya itu pasti kebuka disana nanti itu akan kita buka nah itu apa dubur atau apanya itu dicopot diputar ya Nah ini enggak difungsikan enggak papa ini yang penting sini nanti yang bermasalah kemudian memberan ini ditekuk saja ditekuk sedikit sedikit ya biar dia lebih menggigit lebih mencengkram nah nanti ketika dipasang di sini posisinya akan rebahan dan mepet banget dengan lubang pembukanya jadi ini fungsinya untuk membuka dan menutup kita akan pasang jadi posisi pasangnya seperti ini ya tekuannya seperti ini yang pas yang bagus lalu dipasang sampai kenceng dan kita lihat disana ya tertutup rapat jadi enggak ada rongga nah ini pompanya nanti akan bagus banget solari akan lancar jaya Kak dipasang Kak dan ini filter solar akan kita ganti dengan yang bagus produknya yang sama ya itu dipasang lalu dipasang setelah dipasang dipompa ya kemudian ini dibuatkan penampung biar solarnya enggak berantakan ya Kak dipompa Kak Oh hasilnya sudah lancar jaya mak full pokok ini kau melayu ini kayak ribun ya Kak filternya dipasang Kak nah ini dalam beberapa kali pompa saja sudah sebegini yang keluar ini penggantian pompa unitnya yang baru oleh lama yang ini dipasang ngerti ya kurang hitam proses pemakaian selang jangan sampai salah ini kayak gini posisinya lihat ya urutannya ini yang dari tanki kemudian ini dari dari pompa masuk ke filter lihat tanda panahnya lihat tanda panah ini in terus dipompa sampai mauncrat yang dari filter solarnya ya sip terus dipasang 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 Terima kasih.